Ya pemirsa kita awali lintas AI News pagi hari ini, selalu lawas pada pemirsa terhadap pencurian kendaraan bermotor karena pencuri selalu mengintai. Menyambar sebagai pengamen, seorang pencuri dengan mudah menggasak sebuah sepeda motor yang diparkir di depan bengkel jalan komplek DKI Joglo, Jakarta Parat. Meski situasi ramai, pencuri tetap nekat dan hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk membawa kabur motor korban. Sepeda motor milik bengkel yang tengah terparkir di jalan komplek DKI Joglo, Jakarta Parat, Raib. Rekaman kamera pengintai yang viral di media sosial menunjukkan pelaku berpura-pura menjadi pengamen sambil mengamati lingkungan. Namun meski situasi ramai, pelaku tetap nekat menggasak sepeda motor dan hanya membutuhkan waktu singkat untuk membawa kabur motor. Saat kejadian, pemilik motor Helman sedang beristirahat dan makan bersama keluarga. Beberapa saat kemudian, dirinya kaget mengetahui motor yang diparkir di depan bengkel telah raib di gondol pencuri. Pelakunya sih, jalan dari arah sana, arah dari timur mau ke barat kan. Dan pas sudah sampai depan, langsung nyebrang dan langsung fokus ke motor. Jadi kayaknya sudah diincir. Aksi pencurian motor ini bukan pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Korban yang tak melaporkan kejadian ini kepada pihak populisian, berharap dengan memposting ke media sosial, pelaku pencurian bisa tertangkap warga. Dari Jakarta, Mifta Ulgani, Ainews melaporkan.